Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia Oke dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan dari map tempel menuju ke map Yogyakarta ya kita menggunakan armada double dagger dari bus pesona indah dan untuk mod yang saya gunakan adalah mod dari Mas Angga Sabtro dan Pak Paritma Dewan untuk status modnya adalah sel ya bagi kalian yang bermain dengan modnya ini silahkan hubungi link yang ada di bawah ya Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke kita akan mulai perjalanannya yuk Bismillahirrahmanirrahim kita ini melakukan perjalanan rotes ya untuk pertama kalinya alias buka jalur dari Madiun ke Jakarta Hai dan ini untuk sasisnya menggunakan Volvo Base Bus R ya dengan 430 HP atau horsepower dengan menggunakan bodi jet bus 3 plus Voyager dari adubutro dan ini terlihat untuk suasana di map tempel disini kalau masih sepi ya karena sudah malam ini sudah menunjukkan pukul setengah dua dan ini untuk trafficnya juga lumayan lancar disini udah ada kemacetan dan ngomong-ngomong tentang livery cell yang saya review kemarin ya dari masih leham Hai itu liverynya itu bisa dibeli jika kalian itu sudah membeli mod HDD dari Mas Angga Sopter dan powerit madewannya jadi jika kalian belum membeli itu nggak bisa ya untuk membeli liverynya itu jadi syarat wasibnya itu kalian sudah membeli dari modnya Mas Angga Sopter dan favorit Mas Hewan ya kalau kalian sudah membeli belum membeli ya jadinya kalian itu seperti galer ya galer itu kayak ya eh meng-share mod sel secara gratis ya atau secara publik itu atau kalian itu yang mendownload dan menggunakan tanpa membeli itu namanya galer ya jadi saya harap teman-teman jangan sampai galer ya karena kalian kasihan motor motor yang telah capek-capek untuk membuat mod sel ini sedetail ini tetapi kalian itu malah membagikannya secara gratis atau cuma-cuma jadi syarat wajib kalian membeli liverynya itu kalian harus membeli mod double-decker dari favorit madewan dan Mas Angga Sopter dan nanti untuk bukti atau syaratnya itu kalian harus mungkin screenshot ya grup pembeliannya itu kalian harus join dulu di grup pembeliannya nanti dikirimkan ke Mas Ilham baru untuk transaksi liverynya itu bisa dimulai ya kalau kalian belum beli berarti kalian itu belum bisa join di grupnya itu ya dan kalian itu jangan sampai galer karena galer itu ya bener dapat mod itu secara gratis tetapi untuk kalau galer itu terkesan itu seperti kalian itu memiliki barang yang ilegal ya atau tidak resmi jadinya terkesan seperti mencuri gitu ya saya pikir teman-teman juga paham ya apa itu galer dan apa itu share mod illegal itu pasti kalian sudah paham ya jadi saya tidak perlu untuk mau menjelaskan secara detail sekali ya untuk tentangnya dan ngomong-ngomong ini sudah hampir di ujung modem map yang ketiga ya dari Semarang ke Jogja dan ini suasana map tempelnya itu eh suasana panturannya itu sangat terasa ya apalagi nanti kalau ada map eh alas ruban itu malah keren banget ya untuk deposit ini dan ini kita sedang loading map dan bila kalian berminat dengan mod obb yang saya gunakan ini silahkan tulis di kolom komentar ya nanti saya bikinkan di kolom masyarakat di videonya nanti saya buatkan videonya untuk meng-share mod obb ini untuk mod obb ini basicnya dari main gaming ya yang saya ubah beberapa partnya seperti di suara di suara di bus itu saya ubah ya kalau yang lain itu kurang lebih sama Hai dan mod obb ini no markas ya jadinya lumayan ringan sekali Hai tetapi untuk minimal itu menggunakan RAM tiga ya biar lumayan karena disini sudah ada mod traffic terus ada mod rombakan xhd menuju jadbus tiga ya atau kete jadbus tiga ya Hai karena mod kodenim itu lumayan berat sih apalagi di Ram 4 seperti saya ini kadang itu suka patah-patah ya untuk saat bermain atau merekam gini ntar ada bug di macet nge-crash dan terlihat disini untuk trafficnya lumayan padat ya disini Hai dan disini agak lumayan patah-patah tetapi entah untuk di video atau di hasilnya nanti patah-patah juga atau tidak saya juga pernah tahu ya tapi ini saya saya mainkan itu lumayan patah-patah ya disini Hai dan ini kita hampir sampai di terminal Yogyakarta ya Hai janti kanan kita itu ada bis eka ada Rosalia dan ada bis apa ini warna oranye Hai setia mulia ya untuk di samping kita berwarna oranye itu hai 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 dobel teker mengeblong HDD ini Hai dididik Wow tinggi sekali ya bus kita jadi kita belok kanan ini untuk liverynya cukup simpel sekali ya tidak neko-neko karena basic dari bis double daikar itu kalau dibikin banyak ke strip stripping itu terkesan gimana gitu ya ini tapi tergantung yang serai selera juga ya untuk stripping itu kadang ada yang rame ada yang full stiker itu masalah selera tapi untuk bis persona indah ini mengusung desain simple simple dan minimalis tidak neko-neko hai 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 Oke kita sudah sampai di terminal Yogyakarta kita akan berhenti di sini dan mematikan lampunya oke bagi kalian yang berminat dengan mod yang saya gunakan silahkan hubungi link yang ada di bawah ya dan juga terkait dengan pembelian livery dari Mas Ilham itu kalian harus eh membeli dulu ya mod dari pasang dasar pro dan favorit nantiwan yang double daikar jadi kalian harus membeli dulu sebagai syarat wajib untuk membeli liverynya ya jadi kalian jangan sampai galer Hai dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Faham Recepcan channel salam busit mania